Halo, kembali lagi bersama saya Faisal Adi. Kali ini kita akan melakukan unboxing terhadap paketan yang saya beli berkaitan dengan hobi saya bersepeda. Mari kita langsung buka. Paketannya terlalu kecil, ada yang bisa nepek apa? Mari kita unboxing. Karena paketannya terlalu kecil, jadi agak hati-hati ya. Takut kepotong si dalamnya. Saya belinya paketan, jadi enggak cuma unitnya aja. Sebenarnya bukan paketan sih, cuma bonus-bonusnya gitu loh. Sara, dan ini dia. Speedometer sepeda merek XOSS G Plus Smart GPS Cycling Computer. Jadi ini ada bar QR Code-nya yang kita scan dengan aplikasi. Maaf, ini tangan saya hitam karena habis nge-detailing mobil. Di belakangnya ada fiturnya itu ada kecepatan, ada kilometer, darah, ada waktu, gradient. Radian, apa itu, gradient. Otomatic Backlight, Monitor Speed, Cadence Sensor Support itu kalau enggak salah yang heart rate monitor, speed, dan Cadence Sensor Support itu kita harus beli sendiri. Ada paketannya yang dijual Rp 1 jutaan kalau sama ini. Nah ini murah harganya cuma sekitar kalau di toko online Rp 450.000-500.000an. Dan paket penjualannya dikasih bonus ini adalah tempat untuk menancapkannya ke sepeda. Sama ini adalah silikon case-nya. Pertama kita buka dulu. Gampang saya tepukannya. Nah. Dan ini unitnya. Ini masih ada micanya. Oke. Jadi sebenarnya bentuknya kecil ya. Enggak terlalu gede-gede amat. Belakang. Ini dari plastik warna hitam. Ini belakangnya ada tempat untuk naruh. Apa namanya. Ke stang sepeda. Biasanya dikasih paketnya tuh harusnya ada karetnya di bawahnya. Nah bener kan. Ini ada kabel USB. Ada karet sama. Nah ini tempat untuk naruh ke sepeda. Jadi ini ditaruh di stang dulu. Kita ikut pakai karet ini. Baru ditempel ke atas ini. Nah. Baterainya sendiri. Ini pakai USB charger. Ya type micro USB. Jadi bisa di charge ulang. Nah kelihatannya itu aja isinya. Kalau dari siluet stikernya ini. Ada kecepatan. Ada waktu berkendara. Ada jarak. Apa ini. Oh dia pakai GPS ya. Jadi kalau yang type ini udah gak pakai. Kayak sensor kecil ditaruh di ruji sepeda. Jadi dia udah pakai GPS. Jadi harusnya lebih akurat sih. Nah sekarang kita masuk ke video. Cara pemasangan speedometer sepeda merek SOS ini ke bracket ke stang sepeda. Ini sepeda Polygon Xtrada 5 2021. Caranya adalah kita bisa memilih mau pakai silikon gas-nya atau enggak. Jadi pertama kita masukkan bracket-nya dulu. Dipakai kunci later L ke stang sepeda. Biasanya ada di tengah. Kalau yang terlalu di pinggir nanti akan terlalu loss. Ya di belakang ini kayak ada penguncinya ya. Dan di sini juga ada lubang untuk memasukkannya. Caranya kita puter dulu. Yang ada tongolannya masuk ke yang lebih panjang. Terus kita tinggal puter. Nah. Begini aja kita udah bisa memasangnya dan bener-bener kaku ya. Bener-bener kuat. Cara menghidupkannya. Tinggal dipencet tombol on-nya. Dan kita tunggu berapa saat. Sampai dia siap. Masih belum. Masih nunggu. Nah. Ini yang di atas ada kecepatan kita. Ada waktu. Ada jarak. Tapi kita bisa ngubah-ngubah menu-nya dari sini. Dari tombol on-off ini. Ini yang di atas dari. Apa ini. Kecepatan rata-rata. Kecepatan maksimal. Dan ini yang pertama tadi dengan kecepatan. Terus yang tombol ini untuk kita memulai. Ada tandanya yang di play-nya ini di atas. Dan untuk men-stop. Tapi sebenarnya ini ada fitur auto stop-nya. Jika misalnya kita berhenti di lampu merah. Dia gak akan otomatis menghitung. Jadi waktu kita bener-bener waktu efektif. Ketika kita bersepeda. Untuk review dan. Performer dari speedometer source ini. Nanti akan dibandingkan sama. Smartwatch Samsung Galaxy Watch. Galaxy apa ya lupa saya. Dan untuk videonya akan di video terpisah. Oke terima kasih. 16件. Oke. Sampai jumpa di video. So-called. So-called.